Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Luas bangun berikut ya Ini adalah seperempat lingkaran Jari-jarinya 7, nah bagaimana caranya? Barangkali cara yang umum kita cari lingkaran penuh dulu Yang jari-jarinya 7 ya Itu berapa luasnya? Nah kalau luas satu lingkaran penuh adalah Luar luruhnya Apa rumusnya? P R kuadrat, begitu ya P R kuadrat ya P nya karena jari-jarinya 7, kita pilih P nya 22 per 7 Kali R nya 7 Kali 7 ya, 7 kuadrat, gitu ya Coret saja 7 yang satunya ini Oke, tinggal 22 kali 7 adalah 154 Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Jadi luasnya 154 satuan Ada cara lain enggak? Oh ya, ada juga Kita kan sudah tahu kalau jari-jarinya 7, diameternya adalah 14 Kalau diameternya ini 14 Kita tahu kelilingnya totalnya adalah 44 Ya, 44 Karena kalau 7 kan kelilingnya 22 ya Sehingga kalau kita hanya seperempatnya begini Seperempat dari 44 adalah 11 Luas adalah setengah kali alas kali tinggi Ini berlaku umum ya, kayak segitiga setengah Nah, alasnya adalah yang sebelas ini Adalah alas Sebelas Nah, tingginya adalah jari-jari 7 Nah, jari-jarinya 7 Nah, jadi luasnya adalah setengah kali 11 kali 7 Yaitu 77 per 2 38,5 Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Oh ya, 154 yang tadi itu berarti luas lingkarannya ya Belum dibagi 4 Jadi kita harus bagi 4 154 ini dibagi 4 Wow 154 dibagi 4 adalah Berapa ya? Ya, 38,5 itu ya Dibagi 2 dulu kan 77 77 per 2 Ini ya jadinya 77 per 2 38,5 Sama ya Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Nah, kalau yang bawah ini Karena jari-jarinya 14 Maka di sini adalah 22 ya Karena kelilingnya kan 88 Kalau dibuat lingkaran penuh ya Sehingga luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi Yaitu setengah alasnya adalah 22 Tingginya adalah 14 Jadi setengah dengan 22-nya corak tinggal 11 ya 11 kali 14 adalah 154 Jadi luasnya 154 Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Selamat menikmati Selamat menikmati